Terima kasih Dalam pesan tersebut, perempuan yang akrab di Sapaoi itu meminta ibunya tidak perlu khawatir dan berpikir hal yang buruk tentang dirinya Dia juga turut memberikan semangat agar ibunya bisa tegar menghadapi masalah ini Dalam suratnya, Oi minta maaf, karena merasa banyak menyusahkan ibu dan keluarganya Ujar Susanti Agustina, selaku kuasa hukum Olivia seperti dikutip dari Intens Investigasi pada Jumat 19 November 2021 Susanti menambahkan, Nia dan Nia Ti sempat menitipkan alat salat dan Al-Quran untuk putrinya Terkait kondisi kliennya saat ini, Susan mengaku, Olivia kerap merasa stres di dalam penjara hingga selalu kurang tidur Olivia Natania dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada tanggal 23 September 2021 Atas dugaan penipuan CPNS yang merugikan 225 orang dengan total 9,7 miliar rupiah Akibat kasus tersebut, dia harus menjalani masa tahanan di rutan Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan Sejak tanggal 11 November lalu Ya titik jaga anak ya Yang jelas, gue itu kalau ngomong masalah anak Dia melanggisnya, karena dia namanya seorang ibu Dia melanggisnya, sama penipuan dia Ya ternyata Dia melanggisnya, karena dia selesai